Dalam trading, ada dua bagian berbeda, bagian pertama adalah psikologis, dan bagian kedua adalah teknis. Kali ini, kita tidak akan membahas bagian psikologis, tapi kita akan lebih fokus pada bagian teknis di episode ini. Di bagian teknis, ada dua aspek yang perlu kita fokuskan, menurut saya, yaitu pergerakan harga dan volume. Kita harus menitik beratkan pada pergerakan harga dan volume sebanyak mungkin. Ayo kita mulai. Saya sering melihat banyak trader, khususnya saat baru mulai. Mereka lebih fokus pada indikator, mencoba mencari sesuatu indikator atau teknik yang seolah-olah ajaib di pasar yang akan memberitahu mereka kapan harus masuk untuk buy atau sell. Nah, kalau mau jujur, indikator seperti itu tidak ada. Tidak ada yang namanya indikator ajaib atau sesuatu teknik canggih modern yang ajaib di Olimp Trade. Namun, yang ada di market adalah pemahaman tentang siapa yang lebih kuat, apakah itu buyer atau seller, siapa yang lebih agresif, karena pergerakan harga naik atau turun bergantung pada hal ini. Dan dua komponen yang bisa kita mulai pahami adalah dengan fokus pada pergerakan harga dan volume. Jika Anda memiliki banyak garis indikator dan unsur lain di grafik Olimp Trade Anda, lebih baik buang saja. Ketika saya pertama kali mulai trading bertahun-tahun yang lalu, grafik saya dipenuhi dengan berbagai indikator dan garis-garis yang banyak, sampai saya sendiri kesulitan mengidentifikasi titik masuk atau keluar yang tepat. Saya kemudian menyadari bahwa memiliki terlalu banyak indikator dan elemen di grafik saya hanyalah sebuah kebisingan. Dua hal yang sebenarnya penting adalah pergerakan harga dan volume. Jadi, saya buang sebagian besar indikator itu dan hanya berkonsentrasi pada satu atau dua indikator yang memberitahu saya tentang pergerakan harga dan volume, hingga pada akhirnya saya mampu menganalisa kandil sendiri dan tidak menggunakan indikator. Tapi kalau Anda masih menggunakan indikator, hanya fokuslah pada pergerakan harga dan volume. Saya ingin menekankan ini agar Anda memahami bahwa ini adalah dua komponen trading yang sangat penting. Jadi, sekarang mari kita bahas tentang volume. Volume adalah jumlah transaksi di pasar, jadi jika Anda melihat sesuatu yang memiliki volume 1, itu berarti ada satu proses penjualan yang terjadi. Di pasar, tidak ada yang namanya pembeli atau penjual yang lebih banyak. Namun, yang ada adalah mana di antara pembeli atau penjual yang lebih agresif. Jadi, jika Anda melihat sesuatu yang memiliki volume 1, itu berarti ada pembeli dan penjual yang sepakat dengan harga, dan transaksi pun terjadi. Jika kita melihat volume 10, itu berarti ada 10 kontrak, atau 10 saham, atau 10 apapun yang diperdagangkan dengan harga yang sama. Artinya, ada 10 pembeli atau 10 saham dari satu sisi yang harus dijual, dan 10 saham atau kontrak dari sisi lain yang harus dibeli, sehingga menyamakan angka 10 tersebut. Sekarang, dari volume, kita bisa mengetahui apakah pihak pembeli lebih agresif daripada pihak penjual. Banyak trader mengesampingkan bagian ini atau mengabaikan komponen volume. Untuk mengetahui siapa yang lebih kuat, kita memiliki sesuatu yang disebut teori pasar lelang atau option market teori. Teori ini menitikberatkan pada penentuan harga barang berdasarkan sistem lelang, di mana pembeli dan penjual saling berusaha menaikkan dan menurunkan harga untuk mencapai harga kesepakatan. Ada yang disebut dengan tawaran dan permintaan. Trader individu maupun institusi menempatkan order untuk membeli di satu titik nilai. Ketika mereka melakukan itu, mereka menekan pesanan pasar atau limit order, dan di pasar kita bisa melihat ini semua terjadi. Kita bisa melihat tawarannya, kita bisa melihat permintaannya, dan kita bisa melihat semuanya dieksekusi tepat pada waktunya. Jika banyak pihak menempatkan pesanan pasar untuk menjual, mereka menjadi agresif pada sisi beli atau jual. Sekarang, jika suatu instrumen keuangan terus naik dan volume juga meningkat, itu berarti ada minat pada tingkat pembelian atau tingkat baru yang akan dicapai pasar. Namun, bayangkan jika harga sesuatu terus naik, tapi volume tetap datar atau malah turun. Volume yang rendah menunjukkan bahwa tidak ada minat pada level tersebut. Tapi jika volume terus meningkat, hal itu akan menunjukkan bahwa ada minat pada level harga tersebut. Jadi itulah pengertian dasar mengenai bagaimana volume menjadi salah satu aspek terpenting yang berdampingan dengan pergerakan harga. Seperti yang saya sebutkan, ada banyak hal untuk dipelajari tentang volume, tentang memahami aliran order, dan banyak tentang memahami auktion market teori yang dijalankan di pasar. Satu contoh untuk mengaplikasikan volume dalam memahami kondisi market ada pada chart berikut. Di sini saya menggunakan RSI untuk memantau volume transaksi, dan kita lihat di bagian ini, volume tidak bisa menembus satu titik batas. Seakan bahwa ada hal yang menghalangi pasar untuk menembus batas harga imajiner walaupun gairah pasar stabil dalam kondisi tinggi. Ini berarti bahwa pasar sepakat bahwa harga di atas titik harga tertinggi adalah harga yang tidak masuk akal. Ini tercermin dari harga yang bersusah payah naik dalam tiga babak, langsung diturunkan ke bawah. Namun, seakan ada batas imajiner harga di mana walaupun volume tinggi, harga menolak untuk turun lebih jauh. Ini adalah aplikasi praktis supply dan demand yang tercermin langsung di market. Mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu Memahami pergerakan harga di Olimp Trade yang menurut saya adalah sesuatu yang penting. Itulah yang selalu saya perhatikan. Saya suka mengamati apa yang dikatakan harga kepada saya. Saya suka melihat apa yang terjadi di pasar, bagaimana tindakan pasar, harga apa yang diinginkan pasar, ke arah mana pasar bergerak. Saya menggabungkan hal itu dengan volume, seperti yang sudah saya sebutkan. Dalam pergerakan harga, ada banyak komponen yang bisa Anda perhatikan, seperti mengamati pola kandel, melihat supply dan demand, serta memahami support dan resistance. Anda bisa menggabungkan potongan-potongan informasi tersebut, dan tujuannya adalah untuk memahami di mana letak kekuatan pasar, di mana pasar merasa nyaman melakukan transaksi, serta di mana pasar menerima harga tertentu. Jika pasar menganggap harga saham, harga falas, atau apapun itu sebagai harga yang adil, maka pasar akan bertransaksi pada level tersebut. Kadang-kadang, harga yang dianggap adil ini bisa berubah akibat berita ekonomi, pengumuman dari bank sentral, laporan keuangan, dan sebagainya. Hal tersebut bisa menciptakan ketidakseimbangan, dan proses pembelian atau penjualan menjadi lebih agresif. Kadang-kadang kita melihat pembeli yang agresif, dan mereka mendorong harga menjadi lebih tinggi. Kita bisa melihat hal tersebut dalam grafik. Itu membantu kita mengamati apa yang sedang dikatakan pasar, apakah pasar dalam keadaan kuat, apakah pasar mengikuti tren, atau apakah pasar mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Inilah tujuan akhir dari mempelajari support dan resistance, tujuan akhir dari mempelajari bentuk dan pola kandel. Kadang Anda melihat di grup kami ada seorang suhu yang menunjukkan grafik dan bilang bahwa ini fake kandel. Atau, dia akan berbalik, dan Anda berpikir, kok bisa dia tahu? Ini karena sang suhu ini memahami tujuan akhir dari memahami support dan resistance. Jangan kecil hati kalau Anda masih belum bisa membaca kandel, karena Anda bisa melakukannya dengan menggunakan satu indikator yang Anda kuasai. Kondisi ini bukanlah kondisi terbaik, namun dengan menganalisa pergerakan indikator atau oscilator yang Anda kuasai, Anda bisa mendapat gambaran bagaimana kira-kira pergerakan pasar, yang bisa mendekati dengan analisa support resistance dan analisa body kandel. Sehingga, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah menggabungkannya dengan memahami volume. Itulah kenapa, jika Anda memasang banyak indikator yang tidak perlu di grafikmu, buang saja yang tak perlu dan sederhanakan cara tradingmu dengan hanya berfokus pada satu atau maksimal dua indikator yang melacak pergerakan volume. Dan untuk pergerakan harga, belajarlah membaca kandel. Seperti yang saya sampaikan, fokuslah pada pergerakan harga dan volume. Gunakan kedua aspek ini untuk membangun strategi tradingmu, gunakan ini untuk membangun pemahaman yang kuat tentang pasar, mengapa pasar naik, di mana kita melihat ketidakseimbangan harga, dan di mana kita melihat ketidakseimbangan kekuatan di pasar secara keseluruhan. Itu akan membantu kamu memahami semuanya dengan lebih mendalam, bukan menyumbat grafikmu dengan data yang tidak berguna. Yang saya bahas ini masih permukaannya saja. Ada lapisan yang lebih dalam yang kita ingin pahami, tempat kita bisa benar-benar mengerti tentang kekuatan, ketidakseimbangan, di mana posisi supply dan demand yang sebenarnya, di mana perangkap berada, di mana masalah likuiditas, dan sebagainya. Tapi jika kamu belum terbiasa dengan semua ini, cukup mulai dengan sederhanakan cara tradingmu. Jangan membuatnya terlalu rumit, jangan mencari indikator yang terlalu kompleks, jangan menggambar terlalu banyak garis yang tidak perlu di grafikmu. Jangan mencari pola grafik yang terlalu sulit. Cobalah memahami volume dan pergerakan harga dulu. Dengan itu, saya harap kalian mulai bisa menjadi dukun chart, bisa meraba pergerakan harga berdasar dua faktor dalam video ini. Silakan komentar di bawah, beritahu saya apa yang kalian gunakan di market untuk trading, indikator apa yang kalian pakai, apa yang berhasil untuk kalian. Mungkin ada indikator yang berhasil dan saya belum mengetahuinya, karena saya pun masih terus belajar hingga hari ini. Dengan itu, video ini saya harap sedikit memberikan pencerahan, dan jika ya, berikan like dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mengikuti episode kali ini, dan semoga profit selalu menyertai trading Anda. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.